Dalam modal pengambilan keputusan konsumen, digambarkan bahwa terdapat faktor-faktor yang saling berinteraksi dan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dan perilaku konsumen. Di video ini, saya akan membahas faktor-faktor eksternal yang terbagi menjadi faktor sosial dan faktor budaya. Faktor sosial yang pertama adalah keluarga. Ada ungkapan bahwa harta yang paling berharga adalah keluarga. Dalam konteks perilaku konsumen, keluarga adalah unit sosial pertama dan seringkali yang utama menjadi acuan seorang konsumen dalam mengambil keputusan. Bahkan sebelum seorang konsumen bisa melakukan decision making secara mandiri, keluargalah yang mengambil keputusan terkait pembelian dan konsumsi untuknya. Di budaya timur seperti di Indonesia, pengaruh keluarga dalam pengambilan keputusan konsumen tetap kuat. Walaupun konsumen sudah bisa mengambil keputusan secara mandiri dan dengan sumber dana yang mandiri pula. Demikian pula, keterlibatan keluarga besar atau extended family dalam pengambilan keputusan jauh lebih tinggi daripada di budaya barat. Ada beberapa peran anggota keluarga dalam konsumsi yaitu sebagai gatekeeper, influencer yang memberi pengaruh, pengambil keputusan, pembeli atau buyer, penyiap atau preparer atau installer, pengguna atau user, pemelihara atau maintainer, dan pembuang atau disposer. Tentunya, satu orang anggota keluarga dapat merangkap di dua peran atau lebih. Keluarga sering menjadi acuan atau referensi bagi konsumen. Namun keluarga bukan satu-satunya kelompok referensi. Ada ungkapan yang menyatakan bahwa, walaupun kita tidak bisa memilih ke dalam keluarga mana kita dilahirkan, kita bisa memilih dengan siapa kita berteman dan mengasosiasikan diri. Kelompok referensi, rujukan, atau acuan dapat menjadi dasar perbandingan bagi seseorang dalam membentuk nilai, sikap, dan perilaku, termasuk sebagai konsumen. Kelompok referensi ada yang formal, misalnya dalam sebuah organisasi resmi di mana kita menjadi anggota. Ada juga yang informal, misalnya kelompok pergaulan. Ada yang bersifat inspiratif, yaitu sesuatu yang kita inginkan atau cita-citakan sebagai acuan. Ada juga yang disasosiatif, di mana kita menghindari asosiasi dengan kelompok acuan tertentu. Misalnya ketika secara formal kita tergabung dalam suatu organisasi, namun organisasi tersebut ternyata cenderung bersifat diskriminatif atau bahpet rasis. Mungkin kita tidak ingin lagi mengasosiasikan diri dengan kelompok referensi kita tersebut. Itu yang disebut sebagai disasosiatif. Setidaknya ada tiga alasan mengapa seseorang tergabung dalam kelompok referensi. Yaitu untuk mendapatkan pengetahuan, mendapatkan rekognisi atau penghargaan, dan mendapatkan makna untuk membangun konsep dirinya. Terutama di budaya-budaya seperti Indonesia, dengan need for affiliation yang tinggi, ada beragam kelompok referensi, baik yang formal maupun informal. Misalnya, bagi setiap seri keluaran mobil atau motor, dari hampir setiap pabrikan, pasti ada saja kelompoknya, baik yang resmi maupun geng motor atau geng mobil informal. Anggotanya cenderung mencari informasi mengenai kendaraan yang memang mereka miliki, mencari status tertentu, dan atau mencari makna bahwa kita merupakan bagian dari sesuatu yang lebih besar daripada kita. Terkait dengan konsumen, ada beberapa jenis kelompok referensi antara lain, kelompok persahabatan, kelompok belanja, kelompok kerja, kelompok masyarakat maya atau virtual community, kelompok pegiat konsumen atau consumer action group. Di samping itu, kelas, status, dan peran sosial seseorang dalam masyarakat dapat memengaruhi perilakunya sebagai konsumen. Sangatlah mudah bagi kita terbawa oleh keberadaan kita dalam status sosial tertentu, baik itu karena status sosial keluarga kita atau yang kita acquire dari profesi atau jabatan yang kita ampuh. dan kita menyesuaikan apa yang kita konsumsi untuk mencerminkan atau memaintain suatu image tertentu. Seringkali ada kebingungan antara kelas sosial, status sosial, dan peran sosial seseorang. Kelas sosial adalah pengelompokan berdasarkan tingkatan sosial ekonomi yang biasanya kita kenal dengan kelas bawah, menengah ke bawah, menengah ke atas, dan kelas atas. Sementara itu, status sosial adalah tingkatan relatif seseorang di mata masyarakat berdasarkan pencapaian, penghormatan, atau prestise. Sedangkan peran sosial adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mencerminkan kelas dan status sosialnya. Satu cara untuk mengingat perbedaan di antara ketinggiannya adalah bahwa kita tergolong dalam suatu kelas sosial, kita menduduki status sosial tertentu, dan kita diharapkan berperan atau bertindak sesuai dengan ekspektasi kelas dan status sosial kita. Ketika kita ingin mendobrak hal-hal tersebut, terjadilah suatu perubahan paradigma, bahkan bisa terjadi revolusi sosial. Satu hal yang harus kita ingat adalah bahwa kelas, status, dan peran sosial tidak bersifat statik, melainkan dinamis. Di samping faktor-faktor sosial tadi, terdapat pula faktor-faktor budaya yang memengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama adalah culture dan subculture. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang, yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Misalnya, budaya patrilineal yang berlaku di sebagian besar wilayah Indonesia mengatur alur keturunan berasal dari pihak ayah. Demikian pula halnya dengan keputusan-keputusan besar dalam rumah tangga yang terkait konsumsi, misalnya dalam pernikahan, pengasuhan anak, pendidikan, dan karir, lebih cenderung akan mengacu pada sisi keluarga laki-laki sebagai decision maker. Walaupun dalam keluarga, peran ibu atau perempuan sangat besar sebagai influencer dan juga sebagai buyer. Sementara itu, subculture mencerminkan perilaku yang berbeda dengan kebudayaan induk berdasarkan perbedaan geografis, demografis, estetika, kepercayaan, politik, atau seksual sebuah kelompok. Subbudaya juga berpengaruh terhadap pengambilan keputusan konsumen. Misalnya di Amerika Serikat, terdapat subbudaya Yahudi Ortodoks yang memperingati hari Sabtu sebagai hari suci. Tentunya, jika mereka adalah business owner, maka usahanya akan tutup pada hari tersebut. Dan sebagai konsumen juga mereka tidak berperan aktif di hari tersebut karena disucikan. Di samping itu, norma dan nilai-nilai budaya juga memengaruhi perilaku konsumen dan pengambilan keputusannya. Nilai adalah konsep abstrak mengenai perilaku yang pantas, baik, benar, bermoral, beretika dan berterima dalam suatu budaya. Berdasarkan nilai tersebut, terbentuklah norma yaitu suatu standar perilaku yang berlaku dalam suatu budaya. Misalnya, jika suatu budaya menjunjung nilai kesantunan atau modesty, maka norma yang berlaku adalah bahwa masyarakatnya diharapkan berpakaian yang santun. Tentunya, standar kesantunan berbeda antara suatu budaya dengan budaya yang lainnya. Konsumen akan menyesuakan purchase dan consumption mereka untuk memenuhi ekspektasi budayanya. Budaya juga identik dengan adat istiadat dan tradisi. Konsumsi juga akan sangat terkait dengan tradisi tersebut. Di Bali misalnya, akan terjadi peningkatan konsumsi setiap 7 bulan kalender sekali karena adanya hari raya galungan dan kuningan. Despite consumption, akan berbeda dengan wilayah-wilayah lainnya di Indonesia yang tidak merayakan kedua hari raya tersebut. Hal terakhir yang menjadi bahasan di video ini adalah significant event dan pengaruhnya secara sosial budaya terhadap perilaku konsumen. Tidak dapat dipungkiri bahwa pandemi COVID-19 merupakan salah satu event paling signifikan mungkin sejak krisis ekonomi 97-98 yang melanda Indonesia. Kejadian ini sangat berpengaruh terhadap perilaku konsumen, termasuk kepatuhan terhadap protokol kesehatan, kapasitas di ruang-ruang publik, dan meningkatnya kegiatan daring mulai dari pembelajaran, pekerjaan, sampai perbelanjaan. Akan terjadi perubahan paradigma dan semakin terintegrasinya antara kehidupan luring dan daring seseorang yang kemudian akan menjadi permanen pasca pandemi. Ini akan sangat memengaruhi perilaku konsumen ke depannya. Apapun perubahan dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perilaku konsumen, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor itu tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan berinteraksi satu sama lain dalam proses pengambilan keputusan konsumen yang sejatinya sangat kompleks. Demikian sharing dalam video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk konten-konten berikutnya. Thank you and have an inspiring day.